Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman, bagaimana kebarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat Pada kesempatan kali ini, jam tutorial akan membahas tentang Skema jalur kabel sistem pengisian aki pada motor GL Neotech Sebelum lanjut, silakan teman-teman like, subscribe, kemudian share jika video ini bermanfaat Supaya Cakmat lebih semangat lagi untuk membuat tutorial-tutorial mengenai skema kelistrikan sepeda motor Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan update video Cakmat selanjutnya Buat yang sudah subscribe, Cakmat ucapkan terima kasih Sistem pengisian adalah sebuah rangkaian pada kendaraan per motor yang berfungsi untuk mencuplai energi listrik Menuju ke baterai, agar kebutuhan kelistrikan di sistem pengapian maupun sistem beban pada kendaraan tersebut bisa terperi Langsung saja ke tutorialnya Sebelum kita lanjutkan ke jalur kabel pengisian GL Neotech Cakmat terangkan terlebih dahulu mengenai nama-nama komponen dan fungsinya sebagai berikut Baterai Atau biasa dikenal dengan nama Aki Baterai berfungsi untuk menyimpan arus listrik sementara atau sebagai sumber arus DC Yang biasa digunakan untuk sistem beban yaitu Lakson, rating, fuel meter bensin, lampu rem, juga untuk sistem pengapian DC Ada pun di baterai terdiri dari dua terminal Yaitu kabel warna merah berhubungan ke terminal positif Dan kabel warna hijau berhubungan ke terminal negatif Fuse Biasa dikenal dengan nama Sikring Sikring Berfungsi sebagai pengaman atau pemutus arus di rangkaian kelistrikan Apabila terjadi konsleting Apabila ada hubungan pendek pada rangkaian kelistrikan, Sikring harus putus agar tidak terjadi kebakaran pada rangkaian tersebut Regulator Rectifier Biasa dikenal dengan nama Kipro Rectifier yang berfungsi untuk merubah arus balap balik atau AC Dirubah menjadi arus searah atau DC Terlebih dahulu Dan regulator sendiri memiliki fungsi untuk mengatur arus listrik Yang masuk ke dalam baterai Jika tegangan baterai sudah mencapai tegangan lebih dari 14V Maka regulator akan memutus arus listrik dan dibuang ke masa Dan jika tegangan baterai kurang dari 12V Maka regulator akan bekerja kembali melakukan proses pengisian ke dalam baterai Dengan demikian seterusnya Sehingga tegangan yang keluar menuju ke baterai dan juga menuju ke lampu dapat diatur hanya sampai dengan 14V Dengan begitu tegangan dan arus listrik yang dihasilkan oleh alternator akan selalu stabil dan konstan Ada pun diregulator rectifier terdiri dari 4 terminal Yaitu terminal kabel warna merah menuju ke baterai Terminal kabel warna putih dari 10V untuk pengisian baterai Terminal kabel warna kuning menuju ke sakler lampu depan dan belakang Terminal kabel warna hijau menuju ke masa bodi Rotor Biasa dikenal dengan nama magnet Rotor adalah bagian yang mengandung magnetika atau lebih yang tersusun bersilang Atau komponen yang berputar diantara stator dan memiliki fungsi untuk menghasilkan magnet dan magnet Di sepeda motor, rotor juga berfungsi sebagai roda gila Stator Biasa dikenal dengan nama spool Walaupun stator sendiri merupakan kumparan tembaga yang tersusun sedemian rupa dan dalam keadaan diam Sehingga rotor dapat berputar di luarnya Dan fungsi dari stator ini adalah menghasilkan arus listrik bolak-balik atau arus AC Sedangkan gabungan rotor dan stator disebut alternator yang berfungsi untuk membangkit tenaga listrik arus AC Padahal di stator motor GL Neotech, untuk sistem pengisian ada tiga terminal Yaitu terminal kabel warna putih menuju ke regulator activire untuk pengisian Terminal kabel warna kuning menuju ke regulator activire untuk mengatur tahanan lampu Dan menuju ke holder sebelah kiri Terminal kabel warna hijau menuju ke masa bodi atau arus negatif Cara kerja arus listrik pada rangkaian kelistrikan sistem pengisian sepeda motor GL Neotech sebagai berikut Pada saat kunci kontak posisi off dari terminal negatif baterai Akan mengalirkan arus listrik negatif melalui kabel warna hijau menuju ke masa bodi Kemudian ke alternator dan regulator activire sebagai arus stand back Pada saat kunci kontak diongkan, kickstarter diselah Maka rotor akan berputar dan pada terminal kabel warna putih dari stator Akan mengeluarkan arus listrik AC menuju ke regulator activire Kemudian akan keluar arus listrik DC melewati terminal kabel warna merah Kemudian ke sekering 15A dan disimpan ke dalam baterai Melalui terminal positif baterai untuk disimpan sementara Dan kabel warna merah tersebut juga dihubungkan menuju ke kunci kontak Yang nantinya dihubungkan ke sistem beban DC Pada terminal kabel warna kuning dari stator juga akan mengeluarkan arus listrik AC Menuju ke regulator activire sebagai tahanan lampu Dan dihubungkan juga ke holder sebelah kiri sebagai sumber arus listrik positif AC Untuk lampu depan dan belakang Apabila tegangan baterai sudah mencapai tegangan lebih 14V Maka regulator akan memutus arus listrik dan dibuang ke masa bodi Melalui terminal kabel warna hijau Dan jika tegangan baterai kurang dari 12V Maka regulator akan bekerja kembali melakukan proses pengisian ke dalam baterai Jadi kalau ada masalah di dalam salah satu komponen dan kabel tersebut Maka aliran listrik akan terputus Kita tinggal mengecek komponen mana dan kabel warna apa yang bermasalah Demikian tutorial cara kerja sistem pengisian motor GL Neotech Yang mungkin bisa membantu untuk teman-teman pemula yang ingin otak-atik sepeda motor di sistem kelistrikanya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton